Tatch Mahal Ini dia salah satu tujuan wisata paling populer di India. Setiap tahun jutaan turis domestik dan mancanegara mendatangi bangunan yang berdiri sejak abad ke-17 ini. Tatch Mahal terletak di bantaran Songe Yamuna sebelah utara kota Agra. Bangunan ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Sayangnya kecantikan monumen cinta ini mulai memudar. Peparan polusi dan usia bangunan membuat bagian marmer putih di Tatch Mahal menguning. Karena itulah pembersihan dilakukan. Badan survei arkeologi India yang bertanggung jawab pada pelestarian bangunan bersejarah di India menyediakan dana sebesar 800 ribu dolar Amerika atau sekitar 11 miliar rupiah. Teknik yang digunakan yaitu terapi lumpur. Dipastikan aman dan tak akan merusak marmer Tatch Mahal. Ayo kita juga mengundi. Para wisatawan mengapresiasi upaya pembersihan ini. Ini cukup esensi. Fakit bahwa Taj Mahal hidup begitu lama, tapi sekarang menurutkan polusi yang dikelilingi kita, tuk-tuk, polusi air di sekitar kita, tentu saja harus bersih. Upaya untuk menjaga kelestarian Taj Mahal dilakukan dengan dukungan berbagai elemen. Tantangan terbesar datang dari polusi lalu lintas dan pabrik di sekitar Taj Mahal. Karena itulah di tahun 2002, pengadilan tinggi India meminta pabrik yang berdekatan dengan Taj Mahal mengganti bahan bakarnya dengan yang ramah lingkungan. Dan tidak ada mobil yang diperbolehkan berada di radius 1,2 km dari sini untuk melindunginya dari polusi udara. Wisatawan bisa menumpang kendaraan yang beroperasi dengan baterai, kuda dan unta menuju Taj Mahal. Proses pembersihan kali ini diperkirakan memakan waktu hingga 2018.